Intro Isi chat WA Raffi Ahmad dan Nita Gunawan Imbas isu selingkuh terbongkar Suami Nagita, jahat banget Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Isu perselingkuhan presenter Raffi Ahmad dan model Nita Gunawan Masih jadi pembicaraan Nagita Slavina juga jadi sorotan Mencuatnya isu perselingkuhan itu setelah beredar potongan video saat Raffi Ahmad menggoda Nita Gunawan Bukan hanya itu Nita Gunawan juga sempat kedapatan mengunjungi beach club milik Raffi di Bali Hingga warganet menuding ayah Raffi Ahmad itu telah berselingkuh dengan Nita Gunawan Digosipkan memiliki kedekatan dengan sang presenter Nita Gunawan mengaku kerap mendapatkan hujatan dari warganet Model asal kudus ini Sampai mengaku pusing saat membaca komentar warganet di media sosialnya Kesal menerima hujatan Nita Gunawan sampai lapor ke suami Nagita Slavina Kita kemarin rame loh digosipin Kamu gimana rasanya digosipin sama Raffi Ahmad? Tanya Raffi Ahmad dalam tayangan Youtube Rans Entertainment Pusing banget Jawab Nita Gunawan Bahkan Raffi sampai mengungkap isi chat WA-nya dengan Nita Gunawan imbas isu itu Ia sampai WA aku A aku digosipin A lanjut Raffi A aku dihujat ya ampun dihina Tandas Nita Ayah dua anak ini pun mengaku penasaran dengan hujatan yang diterima oleh Nita Gunawan Emang dihindanya kayak gimana sih? Tanya Raffi lagi Eh kamu itu batu kerikil jelas Nita Raffi pun langsung memperingatkan warganet yang menghujat sang model Ia pun menyebut Nita adalah sosok wanita yang baik Jahat banget sih gak boleh kayak gitu netizen Dia itu temen aku Kita kan pernah kerja bareng Tegas Raffi Raffi menyarankan Supaya jangan terlalu memikirkan komentar warganet Yaudah gak usah dipikirin Gak usah diambil hati Saran Raffi Ya padahal aku gak pernah ngelakuin apa-apa Aku juga kenal Kak Nagita juga sering ketemu Pungkas Nita Raffi menyadari Gossip kedekatannya dengan Nita mulai tersorot Setelah videonya menggoda Nita jadi perbincangan publik Dalam kesempatan yang sama Raffi turut mengklarifikasi terkait video viral tersebut Nita Gunawan mengaku senang diisukan berselingkuh dengan Raffi Ahmad Bikin warganet autogram Adik Nagita Slavina beri peringatan keras kepada kakak ipar Putra Hotman Paris Ikut sindir Raffi Nagita Isu perselingkuhan presenter kondang Raffi Ahmad Dengan artis pendatang baru Nita Gunawan Memang tengah ramai disorot berbagai media Raffi yang diketahui memiliki istri yang cantik Yakni Nagita Slavina Dan sudah dikaruniai dua orang anak tersebut Disebut-sebut berselingkuh dengan rekan kerjanya Nita Gunawan Kedekatan keduanya pun tersebar di berbagai akun gosip Ia melihat isu yang beredar liar di media sosial Dan Raffi pun akhirnya membuat klarifikasi bersama Dalam klarifikasinya Nita justru membuat geger publik dengan pernyataannya Yang mengaku senang diisukan berselingkuh dengan Raffi Melihat pernyataan Nita membuat publik kembali emosi Bagaimana bisa Nita senang digosipkan dengan suami orang Namun kendati demikian Keduanya mengaku hanyalah sebatas teman Sayangnya klarifikasi keduanya tak membuat isu tersebut sirna Alih-alih percaya Publik pun masih berkomentar nyinyir hingga pedas untuk keduanya Pasalnya Nagita Slavina sendiri Menanggapi klarifikasi sang suami dengan jawaban mencengangkan Yakni Hanya Allah yang tahu Lantas Bagaimana ketanggapan keluarga dari Nagita Slavina Terkait isu Raffi dengan wanita lain Sebelumnya Memang bukan kali ini saja Raffi diisukan berselingkuh Beberapa tahun silam Muncul gosip serupa dengan penyanyi dangdut ternama Kalau itu Disebut-sebut adik Nagita Slavina Yakni Marsa Tanker Memberikan peringatan keras kepada Raffi Marsa Tanker memang dikenal bersikap loyal kepada Nagita Sejak masih muda Marsa alias Caca Siap membela gigi jika diganggu orang lain Dikutip dari berbagai media yang beredar Menurut isu Caca sampai mengancam Raffi jika terus menyakiti gigi Habis ribut-ribut di kapital Mas Raffi maksa ajak Mbak Gigi ikut ke Andara Karena merasa dia juga punya duit banyak Karena pada saat itu Mas Raffi dimarahin Bahkan Mbak Caca sempat bilang Sampai lu nyakitin kakak gue habis lho Kata seorang sumber Isu perselingkuhan Raffi sendiri Rupanya tak hanya membuat heboh di Jagadmaya Setelah kemarin para sahabat menyindir Raffi tentang pacar baru ini Jagadmaya kini tengah dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Raffi Ahmad dan Nita Gunawan Meski kabar itu sempat meredah Rupanya belakangan ini kembali bergema lagi Hal itu dikarenakan Nita Gunawan baru saja mengunggak Instagram story dirinya dan Raffi Ahmad saling sender Unggahan tersebut memperlihatkan keduanya duduk di sofa Seperti sedang berada di ruang tunggu Dan tentu saja hal ini buat netizen heboh Raffi Ahmad pun sedikit menanggapi komentar netizen pada unggahan tersebut Meski begitu Suami Nagita Slavina itu Tampak santai menanggapi gosip yang beredar Cuma silaturahmi Silaturahmi apa salahnya? Aku tamasya sama cewek Nagita tau kok Ucap Raffi Ahmad Dalam salah satu program di televisi swasta Awal mula gosip kedekatan Nita dan Raffi Tak hanya itu Bahkan Nagita juga tak membalas ucapan I love you yang diutarakan oleh Raffi Ahmad Bahkan Nita Gunawan pun mengimbau agar Gigi tidak perlu percaya pada gosip yang beredar Sayang I love you Kata Raffi Ahmad Oke jawab Nagita singkat Hai kak Gigi jangan percaya gosip di luar ya Imbu Nita Gunawan Diketahui awal mula isu mirip ini Berdasarkan video yang diunggah di TikTok Saat keduanya berada dalam satu kesempatan Raffi Ahmad tampak menggoda Nita Gunawan hingga mencolek tubuhnya Netizen juga menyoroti kedatangan Nita Gunawan ke Mary Beach Club di Bali Diketahui adalah milik Raffi Ahmad